Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah, ini kebakaran kembali lagi terjadi nih. Kali ini rumah Udin, si penjual sosis, hangus di lahap si jago merah. Rato dengan tanah nih. Tiap mana pantauan ya? Ini dia. Pantauan ya. Minggu sore sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, rumah Udin yang berlokasi di RT 6 Kelurahan Sukasari, Pasar Atas Sarolangun, hangus terbakar. Angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan menghabiskan bangunan rumah, sehingga tidak satupun barang-barang di dalam rumah dapat diselamatkan. Api bermula membakar pelafon rumah yang terbuat dari triplek. Humbungan asap tebal mengepul pun tampak di atas rumah Udin. Kemudian api dengan meluasa membakar bangunan rumah tersebut tanpa sisa. Sedikitnya tiga unit mobil damkar dikerahkan, dibantu dengan mobil BPBD dan Manggala Agni. Petugas berjebaku melakukan pemadaman api. Lokasi yang sempit menjadi penghambat petugas melakukan pemadaman api. Setelah terjadi kebakaran di RT 6 Kelurahan Sukasari. Kemudian pemilik rumah terdiri dari Bapak Udin dan Buyo, terdiri dari dua keluarga. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kekulisan. Saat sekarang tim pemadaman kebakaran sedang melaksanakan peninginan. Dari Bukita menurunkan tiga unit mobil pemadaman kebakaran dibantu oleh tim Manggala Agni, tim BPBD. Berapa lama untuk pemadamannya? Untuk pemadaman lebih dari satu jam sampai saat sekarang masih melaksanakan peninginan. Untuk korban jiwa tidak ada. Untuk korban materi satu unit rumah habis terbakar. Fintra, lurah Sukasari yang turut berjibaku melakukan pemadaman api, menduga api berasal dari korsleting listrik. Fintra berharap warga selalu waspada terhadap listrik dan selalu memastikan keamanan listrik sebelum keluar rumah. Karena tidak sedikit kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik. Ini rumah pribadi warga RT 06 Kelurahan. Kita pemilik dari rumah ini, kita pemilik usaha sosis. Nah, imbawan kami kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin masyarakat Keputuskasari, terhadap kejadian kebakaran pada sore hari ini, agar masyarakat lebih berwaspada untuk meninggalkan rumah, hati-hati untuk tidak mencolok listrik ataupun meninggalkan rumah yang masih dalam keadaan listriknya terpasang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.